Setelah BRB Kumala Sari dan Raffi Ahmad, kini giliran Ria Ricis menunjukkan saldo di ATM-nya. Seperti terlihat di salah satu video yang diunggah channel Youtube Ria Ricis Official baru-baru ini. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. Awalnya, tim Ria Ricis menantang beberapa orang yang mereka temui di jalan untuk menebak isi saldo Ria Ricis. Ada yang menjawab 100 juta rupiah, ada 1 miliar hingga 8 miliar. Mengendarai sepeda, Ria Ricis langsung bergegas menuju ATM. Di hadapan kamera, Ricis sempat menunjukkan beberapa kartu ATM yang ada di dompetnya. Kartunya ada 1, Taplus Muda Biasa, 2 Citibank, ini yang Bank Internasionalnya, ini BCA Platinum, ini yang BNI Emerald. Sebelum ngecek, aku pesan dulu ya. Aku nggak terlalu banyak simpan uang di ATM, karena ada di Bank Tabungan Hari Tua. Aku simpan di mana-mana, Ria Ricis memberi penjelasan. Ria Ricis lantas memilih salah satu kartu dan memasukkannya ke mesin ATM. Beberapa saat kemudian, muncul deretan angka yang cukup panjang di layar. Salah satu tim Ricis kemudian mencoba menghitung angka tersebut. Jumlahnya saya perjelaskan, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, satu ATM isinya 1 miliar. Tim Ria Ricis terkaget-kaget. Ria Ricis mengatakan, uang tersebut belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan artis lain, yang lebih dulu memamerkan isi saldo ATM-nya. Enggak, enggak ini bukan uang saya, juga enggak terlalu enggak banyak. Kalau dibandingin Raffi Ahmad sama BRB Kumalamah, ini enggak terlalu banyak, bilang Ria Ricis. Di akhir video, Ria Ricis dan tim memberikan hadiah uang tunai kepada pedagang nasi goreng. Yang mana yang tebakannya paling mendekati angka ATM-nya? Uangnya dipakai buat yang bagus-bagus ya, pesan Ria Ricis kepada sang penjual nasi goreng. Terima kasih telah menonton!